hari ini memang di batu memang mengerti di dia, pada dia dibangunin tadi semangatnya, itu alam itu di Kapunggur di Kapunggur, di Kapunggur di Kapunggur itu tidak degil itu tidak degil, saya terang abdi itu ada yang mengerti makamnya, yang lingga yang Prabu Lingga Hiang yang Prabu Lingga Hiang yang paling itu ayam tamak bayak, tapi ayam gilingwasi itu seperti ini disebabkan ayam gilingwasi sehingga tidak ada julukan, di Kapunggur jadi, apabila tidak ada kuncin jadi, tidak ada perangannya di Kapunggur yang harusnya jadi, saya bingung besi dengan jantan abu yang harus julukan ayam gilingwasi ayam tamak bayak Aslina nama-mata, ya ma ya, di gaduh jadi, gaduh nama ayam haji julukan anak dan dendang ke salaminak begitu, dia sepenggap aku podas gaduh julukan ayam haji Aslina ma ayam Perbo Lingga Hiang Aslina itu ayam tamak bayak ayam tamak bayak ayam gilingwasi etak-etak ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali sahabat Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang Dan apa kabar sahabat semuanya Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimurahkan rejekinya serta dilancarkan dalam segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Dan sahabat Alhamdulillah Dalam kesempatan kali ini Saya ingin mencoba untuk mengunjungi atau berjiarah Ke kawasan Eyang Lingga Yang berada di kawasan Dusun Lingga Wastu Ya Desa Cingang Rang Kecamatan Pemulihan Kabupaten Sumedang Jawa Barat Dan ini Keramatnya Berada di tengah hutan sahabat seperti ini Dan Ini merada ke ulum obi sahabat Biarpun siang hari ya Dan kita akan menuju ke sana sahabat Saya juga penasaran Bahwa katanya disini memang ada makam keramat Eyang Lingga Dan mungkin nanti kita akan bertanya-tanya ya Kalau bertemu dengan warga Siapakah sosok Eyang Lingga ini mungkin Beliau adalah salah satu tokoh terdahulu di kawasan kampung atau dusun Lingga Wastu ini Sebenarnya sahabat ini motor masuk ke sini Cuma saya lebih memilih berjalan kaki Selain memang untuk olahraga juga Biar sahabat semua Lebih tahu secara spesifikasi Tentang jalan yang memang saya sedang lalui ini sahabat Wow Luar biasa Masya Allah Ini asal ada keung sahabat itu Bismillahirrahmanirrahim Ini benar-benar di tengah area hutan sahabat Dan Apa namanya Kampung Lingga Wastu Adalah kampung terujung di kawasan desa Cinangrang Nah ini untuk situs atau makam keramatnya Berada lagi di paling ujung kampung tersebut Sahabat Jadi kita harus memasuki area perhutanan Masya Allah Ini disini Alhamdulillah Untuk kesegaran dan Keasrian alatnya masih sangat terjaga Dan katanya ini Jalannya Alhamdulillah sudah dipelur Sampai ke area keramatnya ke sana Luar biasa ini sahabat Wow Ada Banyak pohon aren disini sahabat ya Ataupun bahan dasar Gula kawung Ini sepertinya Makam sahabat ya tuh Banyak batu-batu tungguan seperti itu Kita lanjut sahabat Sebenarnya saya juga kurang tahu Untuk situs atau makam keramatnya Sahabat Ini luas Nah di bagian bawah itu memang Terdengar ada beberapa aktivitas warga Sahabat Sepertinya yang lagi pada beraktivitas di Perkebunan Ataupun mungkin persawahan Wow Benar-benar di pedalaman hutan Tuh dari kejauhan Ada Sepuh di bawah disana yang lagi Beraktivitas sepertinya lagi pada Dan nembangin pohon Atau Pohon itu apa Pohon bambu sahabat Wow Benar-benar Di Pedalamah hutan Tuh ada ibu juga disana Alhamdulillah Bertemu dengan ibu Tuh habis Apa namanya Pulang mencari rumput Sepertinya habis Pulang rit sahabat Wow Ini memang benar-benar Area hutan Gawir Kebawahnya itu Area jurang Sahabat tuh Di kanan saya ini Area jurang Luar biasa disini Assalamualaikum Yud Pemikam makam Teras Kapalih dituk Tebihkannya Manawi Aduh Yud Iya namanya mulih Ngebantu naon Jukut Kangon naon Kangon sapi Kangor nombak Oh Leres Manawi tebihkan ya Ete-te makam keramatnya Saham Manawi Buka ya abis Trapal Oh Uyuti paling mantan Cibulu Oh cibulu Sanez pici Yete naon teh Sanez Linggawastu sanez Oh Kacibulu Itu Masjid Ibu 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 Terdih Ngabantun Ibu Gano Duk Ibu Kacibulu Hati Tuk Liatan Mak Masya Allah Yay membun Mungken Bagat Mak Mak Aduh Kawakel jalannya Rapunten Nah Mak Nyanyalira linggawas tuh sahabat kata beliau beliau orang Kampung Cibuluh tetangganya Kampung Linggawas tuh Wow luar biasa lu dengan yuk emak parat sampai sini sahabat tuh untuk makam keramatnya kemana sahabat nah sepertinya ke sini nih nah ke sini ada jalan sahabat ya tadi ma menurut informasi dari sini dari ujung jalan katanya menuju ke atas sahabat di sini kelihatan banyak pebatuan sahabat tuh Oh ini sepertinya ya tuh sepertinya ini makam keramat yang lingga sahabat banyak pebatuan di sini Masya Allah ini nah sahabat di sini banyak pebatuan Assalamualaikum ya ahlal kubur ya gfirullah ulana walakum angtum salakun awan ahnub al-atsar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya ahlal kubur ya gfirullah ulana walakum angtum salakun awan ahnub al-atsar Masya Allah nah ini adalah kawasan makam keramat lingga wastu sahabat ya makam keramat eyang lingga namun saya belum tahu sahabat siapakah sosok eyang lingga ini dan ini memang harus dan patut ataupun wajib dilestarikan karena ini adalah sosok makam keramat dari mungkin sesepuh di kawasan kampung lingga wastu ini yang berperan penting dalam apa mungkin penyebaran agama ataupun sosok pahlawan terdahulu di sini sahabat Masya Allah untuk jalannya juga Alhamdulillah sudah bagus tadi parat ataupun tembus sampai ke area perkebunan ke area perhutanan di sana sahabat Masya Allah Assalamualaikum ya ahlal kubur ya gfirullah ulana walakum angtum salakun awan ahnub al-atsar nah ini di sini sahabatnya untuk lokasinya berada di lereng gunung ataupun di kita harus memasuki area perhutanan dulu di lereng gunungnya sahabat Masya Allah di sini memang sangat sejuk pisan Assalamualaikum ya ahlal kubur ya gfirullah ulana walakum angtum salakun awan ahnub al-atsar aduh hati-hati sepuh ah khawatos nah jadi sahabat barusan saya teh hendak mau pulang ke sana dan Alhamdulillah bertemu dengan sepuh bertemu dengan sepuh dan kebetulan beliau adalah salah satu jurukunci dan kebetulan katanya beliau juga mau membersihkan area makamnya di sini sahabat jadi saya kembali lagi ke sini mengikuti sepuh di sini nanti mungkin kita akan bertanya-tanya siapakah sosok yang lingga ini ya nah barusannya pas mau pulang sahabat Alhamdulillah di jalan pas mau pulang bertemu dengan sepuh di sini aduh kasian sepuh tapi semangatnya masih sangat luar biasa untuk mengurus area makamnya di sana masya Allah lumayan capek sahabat nanjak assalamualaikum assalamualaikum mohon duginya kita harus buka dulu sepatu sahabat ya sebentar sampai kita beristirahat sabat sambil kita beristirahat istirahat dulu ya bebat kebetulan dan kebetulan sahabat pas barusan saya mau pulang bertemu dengan sepuh dan sepuh ini merupakan salah satu juru kunci dan kebetulan katanya mau membersihkan area pemakaman area lokasi disini jadi sekalian saya ikut lagi kesini sahabat oh serang bapak rahmat jadi sahabat beliau adalah salah satu atau bukan salah satu satu-satunya juru kunci pangitun kunci nah pangitun banyak mohon di kawasan makam keramat Eyanglingga mohon mohon badai dipimpin sepuh hatinya banget mohon generasi kasapuluh sepuh hatinya makamnya Eyanglingga Eyang Prabu Lingga Eyang Prabu Lingga Hiang Lingga Hiang Anu kalau ditu Eyang Tamakbaya atau nyata Eyanglinggosi atau nyata disebabkan Eyanglinggosi sampai tidak ada menjelukkan kapungkur ngebang besi jantan abu gaduh julukan Eyanglinggosi Eyang Tamakbaya asli namanya makanya dia di gaduh gaduh nama Eyang haji julukan anak anjanan tengang kan salam yang nah itu Ayang semak bayak ayang gelinggosi etak ini atau ayang haji iya gaduh julukan ayang gelinggosi ayang perbual ngah yang seher 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 Hai ayah batu-batu kita emang di Kapunggur nah hari iya maeng di batu memang ngerti dia dan pada iya dibangunin yang udah tadi semangat ya iya ma tutus alami terus setiap Kapunggur ngomong di Kapunggur ngadegil mohon ngadegil seterang abdi itu terang nama ah ada isya asli namanya hukum medicanaklah siriyah ma walhu alam sana pada ukur siriyah ma walhu alam dimana disebatli ngahiang anjena anjena apaan zaman Kapunggur masih lem angkat terus siri alam anjena angkatnya yang anjena maku punggur mula-mula anak mungkin masih ciri-ciri-ciri-ciri anjima sebatnya temeran bumi nak nyanyi ngomong wih kan iya kiri menangka ciri-ciri sepuluhnya tapi dah anjena ge iji waktos dina ilham ngomong kanak pabrik syurikannya kagiatan ngomong kan kagiatan ngomong-ngomong ngomong-ngomong agar tugas-tugas anu anu masih lah upom di baning ke ambireksa mesara kurang cireki terus suarik keperiugian masih kan yang harus tugas-tugas ngomong-ngomong agar uih bering kagiatan ngayi diwaktos abrik kepan semuanya ngantar kedap ya kan seperti turunan generasi kak dalapan eh tanpa molong kak sapulung mohon 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 upame sosok ayang lingga tetekamun itu sosok penyebar agama atau napi rupi nak rupi nak rupi nak rupi nak adu kunye dan trang pun maknkau janjena jaa 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 lu judukan ayang haji kan mungkin mohon 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 kemungkinan ayina sosok penyebar agama di kawasan kampung ligawastu rupi nak begitu seperti itu itu luar kotanya panggintan men Julius Bandung panggintanya waktu-waktu sering Bandungnya ternyata ya ternyata mingon nge-rumpi handi di daerah tiba duyut serang tidur darah Majalaya Malihan musibanten kepernaya Masya Allah mencuri kancung ayahnya seharusnya dari makan tos obo dipalih diomak kantos obo di diomak alhamdulillah Rausin bararasih mageninya kayak yuk kita sangat lewat Oke penggunanya di diteh pemilih istri muda pacaan lebat pemilih di Sama is sertifikat di Palimantan itu sekolah-sekolah sekolah-sekolah-sekolah maduh hapun tenangnya jadi besar harapan sahabat untuk kedepannya mungkin ini bisa menjadi situs atau wisata religi ya ke untuk kedepannya amin ya terima kasih